Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Ya udah, kali ini kita akan melanjutkan tutorial Javascript Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan Promise Any Nah, Promise Any ini bagian fungsi yang dimiliki oleh Promise Yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan mana yang paling selesai duluan Itu yang diambil Kemulainya teman-teman silahkan buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya Kita akan masuk ke directory tutorial kita Kita akan cek, oke kita akan membuat directory 78 mkadir 78 promise any Oke, kita akan masuk ke directory 78 promise any Kemudian saya akan clear screen Kita akan buka neopimnya seperti ini ya Kita akan buka sidebarnya Kita akan buat file index.html Pertama kita buat file HTMLnya Kita akan buat lagi folder.js dan script.js Nah, file file javascriptnya Nah, di file HTMLnya pertama kita akan definisikan basic tag HTMLnya Oke, ini kita hapus Oke ya, kita save Tekan escape Nah, javascriptnya kita akan Tutup, tutup sidebarnya Masuk ke insert mode Oke, jadi promise any ini akan menerima daftar objek promise sebagai objek yang dapat diubah Atau promise any iterable ya Ini perintah dasarnya seperti ini Nah, nanti akan dikeluarkan yang paling duluan selesai Nah, itu promise any Kita coba contohkan ya Misalkan saya memiliki konstanta sebuah promise P1 Ini kita ambil dari new Promise Nah, ini kita akan buat Resolve Kemudian reject Nah, ini kita akan buat sebuah fungsi dengan panah Kita akan buat set timeout Ini sebuah fungsi lagi Nah, kita akan cetak control Dot log Kita akan definisikan From 1 Selesai Nah, kita akan seperti ini Kita akan isi resolve-nya ini dengan 1 Nah, timeout-nya kita akan definisikan Ini misalkan seribu ya Seribu minisecond Ini untuk P1 Nah, ini akan kita duplicate Kita akan buat P2 P2 Ini kita akan buat 2 selesai Misalkan ini kita Contohnya yang dua-duanya diselesaikan ya Dua-duanya diselesaikan Ini kita kasih 2 Ini kita kasih waktunya lebih lambat ya 2 ribu Seperti ini Oke Dari dua promise ini Kita akan coba Gabungkan dengan any P sama dengan Ini Promise Dot any Nah, kita akan cek Mana yang paling duluan selesai P1 Oh, OO 1 P1 P2 Nah Dari sini Kita akan Gunakan Den P dot Den Nah, dari sini Kita akan ambil value-nya Ini Sebuah Fungsi Dengan panah ya Nah, kita akan Lakukan cetak Console Dot Log Nah Ini Misalkan Det Turnit Promise Nah, ini Promise-nya Di Return-kan Nah, baru Kita akan cek Console Dot Log Value Oke Sekarang kita coba Jalankan Instant RF Nah Oke, selesai Nah Dua selesai Kita lihat Duanya tidak dimunculkan ya Nah, jadi ini Hanya yang satu Jadi Resolve Duanya ini tidak Dijalankan Karena Sudah Selesai Jadi yang Diterima duluan Yang Ini Ini kalau misalkan kita naikkan Jadi 3000 Contoh ya Kita naikkan Jadi 3000 Jadi nanti yang keluar Dua Ini RF Kita lihat No Yang dua selesai Return-nya Dua Nah, promo satu diselesaikan Tapi Nilai satunya Tidak dikeluarkan Oke, gitu ya Nah, ini Kita coba Jalankan Dengan Menggunakan Browser Oke, kita Buka Ini Masuk ke Insert Mode Ctrl L Oke, live servernya jalan Klik kanan Inspect Console Nah, sama ya Hasilnya ya Oke Kita buat Dia Samping-sampingan Nah, seperti ini Nah, sekarang Bagaimana Kalau misalkan Salah satunya Ditolak Nah, ini Bisa kita Ubah ya Misalkan Yang tadinya Ini diterima Kita ganti Dengan Reject Ini Ini Kita akan Reject Yang satu ya Nah, rejectnya ini Kita kasih pesan Error Di sini Kita akan Error ya Seperti ini Nah, ini Bukan selesai Satu Ditolak Nah, misalkan Seperti ini Yang satu Ditolak Kemudian Yang kedua Ini Diterima Ini tinggal Kita Jalankan Lihat Ditolak Nah, jadinya Dua yang dimunculkan ya Jadi Kalau misalkan Yang satu Error Walaupun dia duluan Selesai Nah, duluan ya Tapi karena satu Yang ditolak Maka dia akan Diabaikan Akan diabaikan Nah, nanti Dimunculkan Tetap yang Selesai Setelahnya ya Yang hasilnya Dua Kalau yang tadi kan Kalau dua-duanya ini Sukses Atau diterima Maka Yang duluan Dia yang dikeluarkan Tadi yang duluan Yang satu kan Maka keluarkan Satu Nah, kalau ini Satunya error Atau ditolak Yang satunya lagi Diterima Maka yang dikeluarkan Yang kedua Yang diterima Yang satunya Diabaikan Oke, itu kalau misalkan Salah satunya Ditolak Nah, sekarang bagaimana Kalau misalkan Kedua-duanya Ditolak ya Nah, misalkan Ini kita ganti ya Ini ditolak juga Ini ditolak Kemudian Ini Kita ganti dengan Error ya Error 2 Yang ini Error 1 Error 1 Ditolak Nah, disini Kita bukan pakai Den lagi ya Tapi pakai Catch ya Nah, kita buka Pakai P. Catch Nah, disini Kita bisa Bukan pakai Value lagi Ini kita ganti Dengan E ya Supaya simple E itu simbol Dari error E Nah, baru disini Kita akan E.log E.error Nah, kita coba Save Lihat Promise ditolak Oke Ini Control.lognya Ini belum ya E-nya kurang nih Kita Save lagi Nah, ini ditolak Dua-duanya P1 Dan P2 Ditolak Nah, ini Bukan ke Resolve Ini salah nih Ke Reject Ini Ini Kita lihat ya Nah, baru ini muncul ya Ini Resolve-nya Error 1 Dan error 2 Ditolak Oke ya Jadi Kalau misalkan Ditolak Ini tidak ada yang Dimunculkan Dia akan munculkan Error Oke Itu kalau misalkan Kita Secara teknis Nah, sekarang Kapan Kita menggunakan Metode Promise Any Ataupun yang Chaining Kemarin ya Nah, jadi Kalau kita Mau menggunakan Any Ini Kalau misalkan Kita ingin Mendapatkan Salah satu Dari dua pilihan Yang terpenuhi Mana yang duluan Itu yang akan diambil Misalkan Kita memiliki Koneksi terhadap Dua data Nah, dari data itu Mana yang paling duluan Kita dapat Itu yang diambil Nah, itu bisa Kita gunakan Nah, kita Bisa contohkan Nah, disini Kita coba Untuk Tambahkan Ini kita Besarkan Ini saya akan Tekan Escape Kita akan Buka sidebar Disini kita akan Tambahkan ya File javascript Scriptnya A App.js Ini kita Tambahkan Satu file App.js Nah, di file HTML Di body Kita akan Coba Panggil ya Disini Nah, kita akan Panggil Script Nah, disini Kita akan Panggil SRC Kita akan Ambil dari JS App.js Skip Kemudian Kita Save Nah, sekarang Kita akan Buka App.js Sidebar Kita tutup Nah, app.js Kita akan Buat Kita akan Ngeload data Dari Wikipedia Kita coba ya Kita akan Buat sebuah Function Nah, functionnya Ini Get Image Blob Misalkannya Kita akan Ngeload image Dari Tokopedia Dari Wikipedia Ini URL Parameternya Nah, kemudian Kita akan Returnkan Returnkan Patch Nah, patchnya ini Kita ambil dari URL Nah, kita Menggunakan Dot Den Nah, kita akan Gunakan Den Nah, ini Kita gunakan Fungsi Respond Nah, respond Kita gunakan Sebuah Fungsi Disini ya Nah, kita akan Cek Jika Tidak Tidak Sama Dengan Response Dot Oke Nah, jika Respondnya Tidak Oke Maka Kita akan Kasih Pesan Draw New Error Nah, kita akan Buat Pesan Errornya ya Saya gunakan Backtick Http Misalkan Kita akan Ambil Statusnya Titik 2 Nah, kita akan Ambil Dollar Kurung-kurawal Nah, kita akan Ambil Respond Statusnya Respond Dot Status Nah, ini kita akan Ambil Statusnya Nah, kalau misalkan Ini berhasil Kita akan Returnkan Nah, ini Kita akan Returnkan Respond Dot Glob Nah, kita akan Ambil Image-nya ya Oke, sekarang Kita akan Buat Fungsi untuk Ngambil Datanya Let, misalkan Kita Mengambil Image-kucing Ini Kita ambil Dari Get Image-lob Nah, disini Kita akan Definisikan URL-nya Misalkan Saya memiliki URL ya Nah, ini Kita akan Ambil URL-nya Oke Misalkan Seperti ini Nanti Ini Script lengkapnya Teman-teman Bisa ambil Di kolom Deskripsi Di bawah ya Oke, kemudian Kita akan Buat Ini Dog Kita akan Ambil Dari sama ya Get Blob Nah, ini Kita juga Akan ambil Dari Wikipedia Nah Ini Kita akan Ambil Teman-teman Bisa menggunakan Image Yang teman-teman Punya ya Misalkan Punya Dari GitHub Juga bisa Gunakan Nah, sekarang Kita akan Gunakan Promise Dot Any Yang tadi Kita bahas ya Kita akan Menggunakan Any Disini Yang mau kita Pilih Salah satunya Adalah Cat Dan Dan Dog Nah Kemudian Disini Kita akan Ambil Dot Then Nah Then Ini Kita akan Gunakan Data Nah Return-nya nanti Data Kedalam Sebuah Function Nah Function-nya Kita akan Buat dulu Let Add Kita akan Membuat Object URL Nah Object URL Ini Kita akan Isi dari URL Url Dot Create Object Url Nah Ini Kita akan Ambil Dari Data Nah Kemudian Kita akan Buat lagi Object Variable Image Image Ini Ini Kita Ambil Dari Document Dot Create Element 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 Nah Kita akan Create Element Ini Mau kita Elementnya Yang mau kita Create Adalah IMG Jadi Kita akan Membuat Tag IMG Ya Tag IMG Nah Dari Image Dot SRC Kan Image Ada Memiliki Atribute SRC Ya SRC Kita akan Ambil Dari Object Url Yang kita Ambil Dari Pilihan Di atas Itu Ya Object Url Baru Kita akan Buatkan Dokumen Dot Body Kita akan Tambahkan Kedalam Body Dot Open Child Kita akan Tambahkan Child Image 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 Sudah Kita Definisikan Oke Ini Nah Kita Coba Lihat Nah Ini Sudah Keluar Ya Nah Ternyata Dog Yang keluar Ya Ini Kalau Misalkan Kita Buat Samping Sampingan Ini Dan Ini Misalkan Ini saya Reload ulang Dengan Shape Ya Control S Nah Dia Ini Yang Dikeluarkan Jadi Yang Pertama Kali Dapat Ya Yang Dog Walaupun Dia Ditaruhnya Setelah Cat Jadi Ya Gitulah Jadi Dia akan Memilihkan Mana Yang Paling Duluan Didapatkan Nah Kebetulan Disini Yang Paling Duluan Didapatkan Dalah Dog Nah Kira-kira Seperti itu Ya Contohnya Kita Menggunakan Any Untuk Promise Jadi Dia akan Memilih Salah Satu Mana yang Paling Duluan Didapatkan Itu Yang Akan Diambil Contoh Penggunaannya Ketika kita Mengambil Dari Source Mana yang Paling Duluan Kita Dapat Maka Itu Yang Dimunculkan Mudah-mudahan Bisa Menurut Teman-teman Buat Teman-teman Yang Mengambil Source Code Nanti Teman-teman Bisa Ambil Kolom Deskripsi Di bawah Silahkan Dipelajari Mudah-mudahan Bisa Membantu Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Video Selanjutnya Selanjutnya